Bagaimana caranya mengganti konektor charger handphone Samsung dan OVO? Yang mau saya kasih tau adalah, cara membuka handphone itu tidak semua sama, teman-teman. Oke kembali lagi channel youtube saya, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengganti konektor charger handphone Samsung dan OVO. Nanti saya akan kasih tau, bahwasannya tidak semua sama handphone cara membukanya, ada yang dari depan, ada yang dari belakang. Tapi yang saya kasih tau disini adalah, cara mengganti konektor handphone yang bisa dibuka dari belakang. Bukan yang LCD nya dulu dibuka baru bisa ngebuka mesinnya, itu ya teman-teman ya. Jadi saya kasih tau caranya yang mudah teman-teman lakukan di rumah. Oke ya teman-teman kita mulai, barang-barang yang kita butuhkan ya teman-teman sebelum kita bongkar ya. Kita butuh membuka backdoor belakang, terus jadi gantinya kuku. Kalau teman-teman punya kuku bisa pakai kuku, tapi ini buat mencongkel awalnya teman-teman. Banyak dijual di toolsnya handphone, dia udah berserta ini teman-teman, di online banyak. Kita harus butuh konektor tadi, A10S nya kan, kita beli konektornya di online. Nah teman-teman kalau sekalian mau beli lemnya, boleh juga teman-teman di online, banyak yang jual teman-teman. Jadi beli konektor beli lemnya, tapi kalau teman-teman nggak punya gitu lemnya, pakai lem Ebon juga bisa teman-teman. Jadi hampir sama dia modelnya lem Ebon. Nah kita beli ini, kita butuh tiner, kalau teman-teman nggak punya tiner, ini ada dalam kotaknya tiner. Konektor, alkohol boleh, butuh karet, karet gelang, kalau teman-teman antara memilih ini karet gelang atau butuh selatik teman-teman. Ya teman-teman ya, jadi kita alat-alatnya cuma itu dan kita butuh plastik untuk membuka teman-teman. Plastik yang seperti agak tebal, tapi tidak tebal banget. Ini biasanya saya dapat dari tempered glass, beli tempered glass dia penutupnya sebelum dibuka. Ini udah dibukain seperti ini, dibersihkan, ini karena cat ya teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai. Tapi disini kita hanya ganti konektornya A10 doang. Yang mau saya kasih tau adalah, cara membuka handphone itu tidak semua sama teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa lihat ini. Kalau A10, dia tidak pakai lem di belakangnya teman-teman. Jadi ada dua bagian, kalau di A10 hanya satu bagian, langsung terbuka, langsung bisa buka baut. Tapi kalau di A5 harus membuka backdoor belakangnya dulu, baru ada baut di belakangnya. Jadi ada tulangannya lagi, ada backdoornya lagi. Sama seperti Samsung A50, A50s, A70 dia seperti itu teman-teman. Tapi ini Samsung yang A10s, dia tidak teman-teman. Saya pakai kuku, ini di sini agak susahnya teman-teman. Nah, terbuka kan teman-teman. Nah, ini gunanya. Nah, kalau yang punya kuku, bisa pakai kuku. Ini teman-teman bisa lihat ya. Nah, di sini yang A10s. Bukanya dia hanya pakai alat ini teman-teman. Langsung terbuka langsung ada baut. Ini konektornya akan kita ganti. Itu di bagian bawahnya teman-teman. Oke, jadi teman-teman pastikan dulu baterainya dicabut. Kita buka baterainya, baru kita ganti konektornya teman-teman. Ingat semua harus dibuka dulu baterainya teman-teman. Jangan langsung ganti konektor. Karena bisa menyebabkan cross lighting. Ini kita buka, baru kita buka. Ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan di rumah. Tidak mesti ke tukang service teman-teman. Karena banyak di online yang jual. Konektor, chest, papan itu udah banyak yang jual teman-teman. Nggak mesti kita harus ke tukang service. Nih, caranya teman-teman kita buka tadi. Ini speaker-nya, buzzer-nya. Oke. Ini soket buat ke atas. Nyambungkannya teman-teman. Ini antena teman-teman. Ini. Ini yang baru. Oke. Kita ganti. Ini yang lama. Perlu menggunakan pinksat juga teman-teman. Ini sudah terpasang, ini sudah terpasang, ini sudah terpasang. Kita tinggal baut. Baterainya juga sudah terpasang tadi. Sebelum kita baut semuanya teman-teman. Kita pastikan charger-nya berfungsi ya teman-teman ya. Oke. Berfungsi ya teman-teman charger-nya. Nah, berfungsi teman-teman. Nah, itu berfungsi. Lalu kita rapikan. Nah, cara memasangannya. Pinger print. Oke, teman-teman ya. Kita tutup. Oke, teman-teman. Ini sudah A10S-nya. Sudah kita pasang konektornya. Sudah bisa. Kita charge. Oke, bisa kan? Teman-teman, kita nyalakan. Kalau konektor ini, saya ini beli di online. Harganya murah teman-teman. Rp12.000. Banyak yang jual. Kalau teman-teman memang mau membutuhkan sendiri. Tidak mesti. Ada terkadang kan orang harus mengganti yang konektornya saja bisa teman-teman. Tapi kan itu butuh kalian. Khusus bisa menyeholder. Bisa menempelkan ini. Itu teman-teman. Tapi kalau kita beli satu ini kan. Caranya tadi. Yang saya kasih tau tadi teman-teman. Tidak mesti harus mengganti. Konektor yang nempel di sini ya teman-teman. Tapi kita bisa ganti satu set. Gitu teman-teman. Nah, di sini akan saya berikan lagi model-model membuka handphone. Tadi membukanya hanya butuh menggunakan ini sama kuku. Ada juga teman-teman. Teman-teman jangan salah. Ini handphone seperti ini. Teman-teman kira sama membukanya seperti yang di sini tadi. Nih. Nah, ini teman-teman. Ini ada bagian. Lagi teman-teman. Tidak menyatu dengan yang ininya teman-teman. Ini ada bagian lagi teman-teman. Nah, tidak menyatu. Kalau ini dia tidak ada bagian. Dia satu kesatuan belakangnya dan sampai di sini. Yang merahnya ini. Kalau ini dia terpisah teman-teman. Ini ada dua bagian. Satu, dua, baru LCD-nya. Tiga. Kalau ini kan satu langsung kedua. Ketulangan langsung LCD. Kalau backdoor-nya dia pisah. Oh, berarti bukanya harus dari sininya. Tapi kalau backdoor satu kesatuan seperti ini. Oh, berarti pakai kuku bisa. Gitu teman-teman. Pakai alat congkel bisa. Gitu teman. Jadi dia tidak pakai lem-leman. Kalau yang tadi A10s-nya tidak pakai lem-leman ya teman-teman. Ini kita buka. Yang ini kita buka. Oke teman-teman ini ya. Nah. Oke teman-teman ini. Nah. Ini membutuhkan sedikit. Ada cairan namanya tenor. Tenor atau alkohol teman-teman kita butuh. Kita butuh tenor sedikit untuk membuka lemnya. Nih. Kita begini teman-teman. Masukkan tenernya sedikit-sedikit. Pakai tadi plastik yang tipis teman-teman. Jangan terlalu masuk ya teman-teman ininya ya. Karena takut nanti pinjir-pinnya terkena dengan teman-teman. Hmm. Teman-teman bisa lihat itu ya. Itu ada kabel pinjir-pinnya. Teman-teman. Oh. Terputus. Tuh. Nah. Di sini baru ada baut. 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 Sama saja seperti A10 tadi teman-teman. Tinggal buka bawahnya. Tapi ini tidak. Tidak seperti itu. Kita buka semua bautnya. Baru dia terbuka. Ini teman-teman. Jadi ini berbeda sama yang tadi A10. Nah. Yang saya mau kasih tahu tuh teman-teman. Jadi. Tidak semua sama sebenarnya. Cuman. Kalau sudah tahu caranya. Tidak perlu harus orang yang ahli. Untuk menggantinya teman-teman. Cuman butuh proses awalnya. Oke. Kita buka slot SIM-nya. Nah. Ini. Ini butuh kayak seperti tadi juga teman-teman. Nah. Ini dia teman-teman. Konektornya ada di bawah sini teman-teman. Ini tinggal dibuka bautnya. Kita ganti konektornya teman-teman. Oke ya. Sama saja. Pada dasarnya sama seperti yang tadi A10. Ini langsung kita pasangnya teman-teman. Ini konektornya tidak ada masalah. Ini hanya kita bikin. Contoh buat teman-teman. Cara membukanya. Pada dasarnya. Tinggal buka baut ini. Ini saya. Saya buka baterainya. Ya teman-teman ya. Nah. Nah. Pada dasarnya sama teman-teman. Tuh konektornya teman-teman. Nah. Tinggal dibuka. Tinggal ganti lagi. Ini copot. Pasang yang baru lagi. Oke ya teman-teman ya. Itu saya kasih. Detailnya tuh. Oke ya teman-teman. Ini tinggal ngelem tutupnya. Tutup backdoor belakangnya. Tapi kan ada bekas lem-lem yang lama itu. Pastikan teman-teman bersih. Dalam artian bukan bersih. Harus bersih sekali teman-teman. Asalkan jangan tidak ada yang menonjol. Yang membuat dia tidak akan rekat nantinya teman-teman. Itu teman-teman. Kalau rata seperti ini masih. Ada kotoran sedikit-sedikit. Bersihkan teman-teman. Oke. Sekarang kita lem ya teman-teman ya. Kita pasang dulu pinjil perinnya. Pelang-pelang aja teman-teman. Oke. Terpasang. Penutupnya. Kita baut. Sekarang kita lem teman-teman. Kita lem pinggirannya nih. Oke teman-teman. Bisa menggunakan ini. Agar dia. Megang dulu teman-teman. Biar supaya tidak. Naik turun-naik turun tuh. Sebelum kering lemnya. Kita bisa menggunakan karet atau selatip teman-teman. Ya teman-teman. Ini saya menggunakan selatip. Setelah kering dia. Kita lepas teman-teman selatipnya. Dia hanya buat pegangan sementara. Agar supaya rapet. Dua jam. Dua jam, tiga jam boleh teman-teman lepas nih. Terus bersihkan pakai minyak kaya putih teman-teman. Lalu ada bekas-bekas lemnya. Pastikan sudah rapat semua teman-teman. Sudah. Jadi ya teman-teman. Oke ya teman-teman. Terima tadi saya sudah kasih caranya. Untuk mengganti konektor. Dan tipe-tipe handphone-nya teman-teman. Tadi caranya berbeda-beda. Hanya membuka. Awalannya berbeda-beda teman-teman. Tadi sudah saya kasih tau juga alat-alatnya. Tadi saya ini selesai. Saya pakai solatip kan. Tidak pakai karet. Intinya teman-teman. Semua handphone itu. Kalau sudah dijual di pasaran online ada. Itu sebenarnya gampang kita menggantinya. Kalau seperti speaker. Ya speaker handphone. Kamera. Kalau kita tahu triknya ya. Karena dia jual. Langsung kita tinggal pasang. Plug in deh teman-teman. Kecuali IC ya teman-teman. IC itu ada di motherboard PCB-nya. Handphone-mesin handphone tersebut. Itu butuh kalian. khusus teman-teman. Karena butuh pakai solder. Itu ada prosesnya. Tidak gampang. Menyolder yang kecil-kecil teman-teman. Tapi kalau hanya gini. Sudah ada menjual plug innya. Dulu itu kan tidak. Orang tahunya dulu itu mengganti. Konektor ininya saja. Itu kan butuh pemanas. Butuh blower. Butuh solder. Solder kan. Kalau sekarang kan sudah tidak. Ada menjualnya langsung. Sudah dia bagian terpisah plug in. Handphone-handphone. Sekarang udah seperti itu. Bukan handphone kayak zaman dulu. Dia gabung di papan PCB-nya. Gitu teman-teman. Jadi semua pada dasarnya. Sekarang lebih mudah sebenarnya. Tapi di komponen mesinnya yang lebih rumit. Gitu teman-teman. Jadi itu cara mengganti konektor handphone Android. Yang saya berikan ke teman-teman di rumah. Semoga bermanfaat buat teman-teman di rumah. Yang menonton channel YouTube saya semakin banyak. Sekian dari saya. Gue bisa. Lo bisa. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share video saya. Dan bunyikan loncengnya. Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Gue bisa. Lo bisa. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax